yang di rumah kalau misal ada pertanyaan cat aja nggak apa-apa ya langsung ninculin gitu nanti kalau misalnya pertanyaan lagi nggak dengar bilang ya kita mulai pilih pasangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada bagian salah kalimat agar antar bagian kalimat tersebut memiliki analogi hubungan yang sama intinya mengisi titik-titiknya itu ya soalnya kalau kalian lihat soal eh lihat nih soalnya dibaca dulu gitu ya nomor satu lari berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan pakaian berarti apa pilihan ya eh eh kalau yang lain apa Oke ini berarti dulu silahkan kalau mau ambil pisa ambil pisa sekarang kalau mau ambil silahkan lagi gitu ya ambil dulu dan makan sini ya jadi pada nggak konsentrasi perlahan-lahan bisa order sendiri gitu ya kalau lain ke MPA yuk bentar ya gitu bentar nggak ada kapan bisa makhluk lagi ya gimana nggak pengen ini percaya percaya ya oke silahkan masuk masuk lari-lari lari dari hubungan kita coba hubungi tadi lari berhubungan dengan olahraga sebagaimana berhubungan bagaimana pakaian tapi kalau berhubungan dengan olahraga sebagaimana berhubungan dengan pakaian itu semua ya jadi tapi karena kita hubungannya kepakaian gitu ya pakaian mungkin yang dimasukkan dengan pertama kali adalah yang bagian atas ya berarti jawabannya lebih agak tepat lebih tepat gitu ya ya adalah yang C ya ya gitu udah udah oke silahkan sambil makan boleh sambil minum boleh harus perhatikan gitu ya oke nomor 2 universitas berhubungan dengan tipe-tipe sebagaimana berhubungan dengan guru berarti yang C iya benar ya universitas itu berhubungan dengan dosen sebagaimana sekolah berhubungan dengan guru masih bisa ya yang di rumah nanti kalau mau tanya silahkan tanya nah untuk yang ketiga temukan eh temukan makna posakata berikut yang ketiga estimasi adalah ya berarti perkiraan benar banget langsung ya yang oke apa yang dimaksud dengan yang ini nomor 4 di ponkap itu apa cekmu pada di kedua sisi melukung keluar di konfeks terlihat dua bagian atau permukaan rata cekmu pada dua sisi cekmu pada dua sisi sebentar jadi pokoknya kalau ada kata-kata bibian berarti dua gitu ya biasanya benar 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 itu ya nomor 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 5 nomor 5 tentukan kata yang mempunyai persamaan makna makna dengan kata berikut tapi tapi nyari yang lain ya benar sekali begitu kan bingung ya ini kita mau menentukan jadi kalau kalian mau jawab pertanyaan itu harus tapi 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 itu penyari jadi kayak biasanya ada di pengguluh ya pengguluh tapi penyari penyari biasanya ada di serat kain yang nomor 6 menu menu itu apa? iya menu di menu di apa? bingung kan antara diam sendiri itu kan tapi kita bisa lihat diam kata-kata lain yang kemungkinan adalah tapak jadi kalau misal gini ya biasanya kalau kata-kata lagi itu kan diam benar sendiri diam gitu juga tapi juga pemimpinan ini nggak tahu kenapa enggak gitu kita cari kata lain lebih cocok gitu kan ternyata tapak tapi memang tapak lebih meren ya penuh permenu terima kasih ah bahasa Indonesia terima kasih Oke, lanjut ya. Dan nomor 7, pilihlah salah satu di area 5 kemungkinan diagram yang menggabarkan hubungan yang terobjek yang disebutkan pada soal. Oke, nomor 7, kebahan jam rumah enggak? Kenapa? Kenapa A? Kenapa A? Iya, benar. Jadi yang A. Oke, nomor 8, foto GP, olahraga motor, yang mana? Kenapa? Kita coba yang A dulu, kalau mungkin enggak. Kenapa? Jadi yang foto GP, foto GP itu pakai motor ya? Tapi kalau motor pakai motor GP enggak? BKB, BKB. Hai yang begitu eh kalau MotoGP pasti pakai motor gitu pakai kendaraan desa juga bisa gitu ya motor kenapa bukan olahraga tapi maksudnya ada yang motor yang olahraga tapi dia termasuk dalam ini motor bukan olahraga salah satunya makanya dia bisa berapa jumlah segitiga dari gambar di bawah ini ini ada ya itu ngapak ngapur benar oke kita coba ya ini kan banyak ya kamu sudah 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 sudah berapa berapa negeri jadias di sini 60 para ya maka mungkin ke-2 ada depan itu saja yang mulai 2 nya semua 1 Terus 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 Terima kasih. 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 Ada 40 siswa gitu ya, ada 40 siswa tetarnya. Terus habis itu 60 persennya perempuan, berarti siksa ini siapa? Ada yang lain nggak? Ada ya? Ini kan, laki-laki gitu ya. Terus habis itu berarti 60 persen dari 40 berapa guys? 24, tinggal 6 dikali 4 berarti 24 ya. Oke, ini kali ini berarti 60. Dan terus habis itu lanjut lagi. 50 persen dari perempuan menggunakan sepatu olahraga. 50 persennya berarti berapa? 50 persen. Jadi, sukar lahnya. 50 persen ya. Jadi, 12 pakai sepatu. Ini kalau yang lalu-lalu ya. Terus habis yang lagi-lagi-lagi, gimana gitu kan? 75 persen lagi laki-laki memakai sepatu olahraga. 75 persen itu berapa? plus sepatu. Sepatu ya. Sama aja dengan 3 per 4 dikali 16. Sorek-sorek bawahnya. Jadi, sepatu kan? 12 ini yang memakai sepatu olahraga. Yang tiga berarti berapa? 4. 4 tidak pakai. Terus sepatu olahraga. Jadi, yang memakai sepatu olahraga sih apa? Ini sama yang? Pak. Itu ya. Jadi, lokal persentase itu kan? Ada berapa? 24. 40. 40. 40 mana semuanya gitu ya? Jadi, 40 dikali sepatu olahraga. Oke. Oke. Jadi, cara-cara kayak ini, 24 bagi 4 berapa? 6. Nah, baca-baca ke atas kalau? 60. Oke. Jawabannya ya? 6. Nah, lanjut nomor 14. Itu aja sepatu 8 ditambah 0,5 ditambah sepatu 4 ditambahin 0,8 dibagi setengah. Jadi, ya. Kalau misalnya 0,0,0 itu masih jampang buat kita cari sih ya, lebih baik kita pakai 0,0,0. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya, kita per-perin gitu ya. Di sini kan ada sepatu 8 itu kan. Sepatu 8 itu 0,0 berapa? 1,25. 0,125. 0,125. Kalau gini aja deh, berarti. Ini kan? 0,125. Berarti tinggal 0,125 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,4. Jadi, ditambah berapa? Jadi, kita berapa? 5, ya. 5, ya. Terus, terus, terus. Terus, terus. 6, terus. Tambah 4, juga. 12, ya. Iya, Pak. Terus, habis itu dibagi sama. Berapa? Iya, dibagi setengah kan berarti dikali 2, ya. Berapa? 12, Pak. Jadi, ini kan nih. Kalau ini kan kalau 75 dikali 2 kan 150. Berarti kan 0,5. Sisa 1 gitu kan? 3. 2 kali 2. Eh, 2 tambah 2. 4 tambah 1. 5. Berarti 2. 5. Berarti ya. Jawabannya yang? Oke. Tambah? 15. 15. Oke. Oke. Jadi, kita pulih A, X ditambah B. Sama dengan 7. 4 dikurangi B, X sama dengan 7. Maka yang ditanya adalah A, B, X sama dengan berapa? B-nya? 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 B, X. B, X. B, X. Nah, ini. Oke, berarti cara jawabannya di sini. B sama dengan? B sama dengan. B-nya? B-nya? B-nya jadi 7. B-nya jadi 7. A, X. Terus nanti berarti di sini. Oke, kita coba ya. Ini jadi A, X ditambah B sama dengan 7. B sama dengan, jadi A, X-nya tindak. B 0, Z. B, X Van Fair. C Anh crackle. Seonanya Suzuki B-nya. B, C. Kemudian B, Re S. O, C méi B2. Kali X lagi sama dengan 7. Terus? Terus tidak? Terus ya? Terus ya? Kedua siapa saja? Jadi kalau kalian mau bikin kayak gitu, kalau dilihat apakah dia ada eksplorasi. Ternyata nggak ada gitu ya. Jadi jangan pakai yang ini gitu ya. Pakai yang sama-sama tujuh, ya enggak? Kalau tujuh sama dengan tujuh, hilangnya sama tuh. Ternyata nggak ada gitu ya. Terima kasih. 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 X sama dengan X yang di rumah kalau keganggu silahkan gila ya kalau keganggu ya yang bawah ini jadi ya iya itu ya habis itu dikari ini dibagi sama oh ya boleh TPS hari ini kenyak ya kenyak otak kenyak juga ya yang terima kasih ya Aldi sedang bermain layang-layang di kaleng penggulut benak berbentuk Terima kasih si Aldi sedang bermain layang-layang karena angin kencang tiba-tiba ujung benang yang lain pada gulungan berapa sisa benang Alvin tabung berbentuk dengan jarak atas kalau misalnya kalau misalnya khusus untuk segitang cara gampangnya adalah kalau misalkan ini segitang kan otomatis satu litaran itu ada berapa detik kalau dibagikan ada berapa 60 derajat setiap ini 60 derajat nah kalau sini 15, sini 15 otomatis di sini 60-60 ya berarti itu intinya dua segitiga sama sisi 15, 15, 15 dan sebetulnya ini sampai dikali berapa? ada 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 sudah pas kalian main karena kalau misalkan hitungannya kan kita melayangan tuh nah ternyata pasti gulung-gulung gitu kan ternyata itu kita merupakan yang gulungan terus ternyata pas kita temukan gulungan dihabis itu ternyata masih ada sisa 30 berarti sisanya ada berapa? berarti sisanya masih ada 3 gulungan lagi berarti masihnya sisanya ada berapa? 9 gulungan kan ya paham gak? jadi sisanya ada 9 gulungan ada berapa? ada 9 gulungan ada 10 gulungan jadi jawabannya? lanjut ya ini nomor 18 agak dirawat dulu yang kata-kata kemarin itu diganti besok gitu ya bentuk saya berbohong bohong-bohong enggak lah kak enggak kita belajar dulu alonso selalu berbohong pada hari kapis cuma sabtu dan itu pada hari lain berarti ini intinya ada nama ada hari gitu ya berarti kita buat tabelnya lebih enak kalau bikin tabel nama sama hari berarti gimana? nah itu ada berapa deh? enggak ada seti pasang tabel jauh lakini 18-18 ah? oh iya 18-18 pasang tiang matung Terus kita ikuti Alonso itu selalu berbohong pada hari Kamis Satu Alonso ada namanya Dia berbohong pada hari yang Kamis Satu Terus kemudian Terus saya jujur Terus selalu berbohong pada hari Terus di masa Terus di aja ya Terus dan jujur pada hari Lainnya Terus dari situ Tadi suatu hari Keduanya berkata Besok saya berbohong Pada hari yang akan Terus Besok Saya Bohong Berbohong Berbohong Besok saya berbohong Bikin apa Pak Tuhan Wicu 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 Jadi kalau misalkan Saya langsung Ngomong saya berbohong Berarti Pak Tuhan Berbohong 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 Sebenarnya Tanya masih-masih Di video ya Tapi malah Setara Intinya dia Besok itu saya Berbohong 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 Dia bilang ini Kita harus Ngapain yang Alatnya Bohong Jujur Kalau dia Ngomong Besok Saya berbohong Ternyata Jujur Begitu Saya berbohong Jujur Kan dia Berbohong Paham gak Berbohong Kalau ini Jujur Kalau jujur Besok saya Berbohong Beneran Jadi beneran Tahan Lihat Hari Tahan Gak 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 kalau besok saya berbangun lanjut lanjut mau ada belakang boleh jangan dong lanjut kita uji yang keadaan 81 72 di tanpa 79 tersebut perikatan 9 tersebut yang tersebut bisa dibagi jadi kita cari total yang dia kalau yang A kecil tambah 2 tambah 1 tambah 8 berarti kan 10 tambah 8 18 dibagi 9 bisa ya yang A, B, C, D ini semua usungnya 1, 2, 3 samalah usungnya ya kan jadi jawaban yang beda adalah ya kenapa gitu kan karena 2 ditambah 7 ditambah 8 berapa 12 itu tambah 14 4 jadi dibagi 9 bisa dibagi kan dia bisa bisa semuanya bisa dibagi 9 itu masih bisa masih bisa bisa dibagi 9 oke nomor 20 nomor 20 nomor 20 ada 4 ada 5 ada 8 ada 6 ada 16 ada 6 ada 6 nanti gimana itu secara menit ya nanti nomor 21 ini ya ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini Tiga, dua. 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 Tiga. Tiga, dua. 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 Tiga, dua.